Halo kembali lagi dengan kami Java Football Kali ini kami John Danco akan ngosan Yang ngosan kali ini kami akan membahas Klub Saksu Portere Mumet KB Nah bagaimana ceritanya kok klub Saksu Portere ini Mumet Oke kita saksikan saja bersama Nah klub Saksu Portere ini adalah klub dari PSS Liman Dan supporternya itu Brigata Kurvasud Nah ini kedua-kedua ini podoh-podoh Mumet Yang satu supporter ini pengen menemui manajemen Untuk meminta klarifikasi Tapi tidak pernah digubris atau tidak pernah ditanggapi oleh pihak manajemen Yang satu ini klubnya ini 10 kali pelaga ini Tanpa pun satu pun kemenangan Berarti hanya imbang dan kalah 10 laga PSS Liman ini sebenarnya musim kemarin Seharusnya kalau ada degradasi sudah terdegradasi Tapi kok tahun ini masih diulangi lagi Kondisi seperti ini Jadi agak repot sih klub ini itu Ibaratnya Mumet seakan akar-akar Baru ramur akar menang Mungkin seakan lemah-lemah Wih seboleh PSS Liman ini Jadi problemnya sangat banyak di klub ini Mungkin internal dari PSS sendiri ini bermasalah Nah jadi tentang pemain Tentang pelatih itu sepertinya Permainan PSS ini Mungkin kalau dari kemarin ya Kemarin lawan persis itu agak lebih sedikit membaik Tapi sebelum-sebelumnya ini Zombie banget lah ya Mainnya welly poll PSS Liman ini Bahkan sering kalah di kandang Didukung supporternya sendiri pun kalah Terakhir itulah saat lawan Bali United kemarin Bahkan sampai supporternya itu Turun ke lapangan Ya itu Wah Terjadi agak kerusuhan sedikit Dibarati kan seperti Dribence Pemain Jadi ya mungkin itu hal wajar bagi Supporter Ya itu kan supporternya Mes mumet Pengen nemui manajemen Pengen ketemu haro manajemen Pengen rundingan tanggung jawab Tapi manajemen tidak pernah mau menemui Pihak dari supporter Ya mungkin Itulah pelampiasannya supporter sendiri Jadi Mungkin Agak Emosian Emosi ini Sedikit munggah Jadi seperti itu Kalau Menurut pendapat saya Kalau di Suleman Memang agak sulit nemui manajemen Beda dengan Mungkin kota-kota lain ya Seperti Solo itu sangat mudah Semarang itu juga sangat mudah Bahkan Semarang Nemui manajemen Munggah manajemennya tetap terus Neng Ipatin lapangan Munggah Meduni lapangan Ketemu Neng Bensui Ketemu Yoyok Nah jadi Beda ya Dengan Semarang Dan Solo Atau mungkin Dengan Bali United Bali United Bahkan Supporter Boykot beberapa lagapun Manajemen langsung menemui Pihak supporter Untuk Berundingan lagi Ini Bagaimana Mencari jalan tengah Nah Kalau ini Agak beda Ini Bahkan Sepuluh laga Supporter Wess ngamuk Supporter Wess turun ke lapangan Bahkan dua kali Tidak ada Respon dari Manajemen sedikit pun Ini cukup Mengenaskan ya Bagi klub Supporternya ini Supporternya Makanya BCS ini Mumet sekali Ini ya Kalau PSS Sleman sendiri Memang problemnya Sangat banyak Kalau saya pribadi Lebih ke Manajemen sih Manajemennya ini Terkesan Diisi orang-orang Lama ya Wong-wongan Lawas Yang ibadah itu Ngertinya Memor pemain-pemain Ceng-cengpo Ceng-cengpo Ini ya Jadi ya Mungkin kalau saya pribadi Banyak yang gak layak Untuk bermain di klub PSS Sleman ya Kemarin ya Bahkan banyak pemain-pemain Ya mungkin Kelasnya itu Mungkin kelas Liga 2 Bukan kelas Liga 1 Kalau Yang layak Kemarin saya pribadi Menurut pendapat Saya pribadi itu Yang layak itu Cuma bustos Mungkin itu Yang lain Biasa-biasa semua Yang lainnya Dari klub PSS Sleman ini Menurut pendapatmu Gimana Tentang PSS Sleman ini 10 laga ini Tanpa kemenangan ini Bahkan di home Dunaway Ya Ini memang Kalau kita lihat Itu dari awal Ya problemnya Ya Manajemen terlalu Wired Kita sudah membahas Awal musim Dan terjadi Berarti apa yang Kita khawatirkan Itu apa yang Kita prediksi Itu Ya rata-rata Terjadi Ini lebih Serah beres Ini Kalau awalnya Tukup pemain asing Sasa itu Si Vinerah ditonton Tukup pemain Luka Pemain tim nasi Siti Ya Hoki Carakat Tukup pemain Tim Ibaratnya Duku-tuku Ini kan Diannya PSS Dewi Jadi Perekutan pemain Label timnya Sedikit banget Akhirnya pelatih Bingung Pelatih Pelatih Anjar Soko Rumania Ini Rumpa aneh Indonesia Anjar Anjar Ini Manajemen Rawani Taka Ragat Pelatih Anjaran Ini Kalahan Sporter Yang Anu Momet Ya Betul Sekali Ya Jadi Menurut Pendapat Saya Juga Terlalu Ngirit Dari Manajemen Itu Juga Bisa Awal Awal Itu Kan Pelatih Itu Tidak Ada Transliter Itu Agak Lucu Berarti Pelatih Ngomong Ngopo Pemain Ramu Dengan Ngeblong 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 Ganti Jadi Mainnya Terkesan Ngesalan PSS Sleiman Ini Pelatih Yang Didatang CV Lumayan Tapi Kalau Tidak Punya Transliter Yang Bikin Pemain Paham Atau Pemain Rangin Ape Kualitas Pemain Yeli 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 Sebenernya Kalau Untuk PSS Sleiman Jadi Sama Aja Sini Problem Dari PSS Sleiman Ini Juga Konkret Sebenernya Ya Saya Harap Klub Ini Bisa Bertahan Di Liga Satu Ya Jangan Sampai Terdegradasi Kabar Yang Berembus Ini Cuma Masih Kabar Rangin Atau Cuma Masih Rumor Rumor Saja Yang Terdegradasi Tahun Ini Cuma Satu Nanti Yang Naik Dari Liga Liga Dua Itu Tiga Tetap Sama Tiga Tapi Yang Terdegradasi Satu Itu Cuma Rumor Aja Tapi Kita Juga Tidak Tau Saya Juga Tau Seperti Apa Nanti Bagaimana Itu Rumor Yang Mungkin Dengan Alasan Nanti Mau Membiwat Klub Liga Satu Itu Jadi 20 Lagi Atau Gimana Saya Kurang Atau Bagaimana Kita Kurang Tau Kapar Yang Berembusi Seperti Itu Saya Harap Tidak Tetap Tiga Yang Dekradasi Naik Tiga Profesional Tengah Balan Terus Diubah Aturan Semoga Putaran Kedua Ini Bisa Merubah Bisa Berbelanja Dengan Banyak Ini Bursa Transfer Sebenarnya Masih Buka Jadi Belilah Pemain Yang Mungkin Berkualitas GFN Sudah Jelas Pasti Keluar Keisano Juga Dipinjamkan GFN Keisano Itu Pemain Juga Tidak Patet Jelas Itu Sudah Bidah Dua Pemain Asing Layak Memang Ditendang Kalau Mau Nendang Pemain Asing Semua Akan Repot Biayanya Agak Mahal Yang Layak Cuman Bustos Saja Jadi Kalau Mungkin Teles Itu Ya Mungkin Masih Mending Mending Lah Ya Teles Dan Jiatayu Mungkin Agak Masih Mending Mending Nah Yang Dua Ini Memang Layak Diganti Sebenernya Jadi Untuk Ujung Tombak Tandem Nanti Sama Hoki Striker Harusnya Cari PSS Sleman Ini Yang Bagus Jangan Jangan Sih Seperti Itu Ya Nah Sebenernya Kalau Di Klub PSS Sleman Ini Nanti Bisa Musim Depan Ini Masih Bisa Bertahan Di Liga Satu Barulah Mungkin Supporter Ini Akan Bergejolak Untuk Menuntut Management Tapi Kalau Untuk Saat Ini Mungkin Tarset Dari Supporter Ya Realis Tidak Degradasi Ke Liga Dua Itu Realis Mungkin Hanya Seperti Itu Saja Jadi Untuk Target Sepuluh Besar Lima Besar Itu Hanya Bonus Seperti Itu Target Tetap Lolos Dari Gradasi Untuk Tahun Ini Menurut Pendapat Tentang PSS Sleman Tahun Ini Padahal Dulu Gebor Gebor Ini PSS Sleman Target Besar Tinggi Kita Memang Agak Pesimis Dari Awal Memang Klub Ini Yang penting Dari Pemain Gampang Kita Selalu Membuat Konten Klub Ketika Awal Musim Dilihat Dari Materi Pemain Materi Pemain Materi Pelatih Jadi Berharap Nanti Tidak Degradasi Dan Terjadi Dari BDIY Di Liga Satu Tahun Depan Kita Dukung Penuh PSS Untuk Lola Liga Satu Kita Dukung Penuh PSS Sleman Untuk Tidak Degradasi Jadi Nanti Gayeng Jateng Gayeng Jateng Nanti Ada Derby Jateng PCS Dan Solo Diy Ada Derby Diy PCM Dan PSS Lima Dikkat Satu Itu Aja Nah Betul Sekali Saya Juga Menunggu Itu Kalau Diy Ada Dua Jateng Jateng Sudah Ada Dua Saya Harap Masuk Jateng Satu Tapi Sepertinya Berat Sekali Klub Jateng Naik Lagi Satu Ini Agak Rumit Diy Realistis Nah Kalau Dik Jateng Waduh Sulit Musuhnya Klub Jawa Timur Pula Waduh Bahkan Klasemen Saat Ini Dikuasai Klub Jawa Timur Aduh Agak Repot Jadi Saya Tetap Masih Mendukung PSM Naik Liga Satu Nanti Untuk Menemani PSS Dari Kami Jadi Saya Harap PSS Sleman Bisa Memperbaiki Sporter Bisa Intropeksi Sediri Jadi Gampang Emosi Seperti itu Tapi Agak Repot Gampang Emosi Engkau Disini Klub Kayak Ini Nah Mungkin Itu Saja Berbincangan Kita Jangan Lupa Like Comment Subscribe